Kalau yang untuk saya pengen jadi sutadara itu Seakan-akan tak terduga Itu acet ceritanya apa sih? Ya ini kan tak terduga kan? Mau jadi asesor aja Aksesor, oke Jadi asesor, oke bagus Karena kita saat ini kurang punya Apa namanya Aksesor untuk aktoran ya Terus kemudian gosip berikutnya Gibas berikutnya Katanya menjadi produser Iya itu Oke kita ketemu lagi Di Sinema Indonesia Boom Podcast KFT penuh dengan gibah Sekarang Saya bersama dengan Mbak Clara Kita bergibah dulu Di sekitar Dunia keaktoran Kita dulu pernah satu produksi ya? Iya dulu banget Dulu banget Masih imut-imut Main skinyis-kinyis Bang gue juga masih kinyis-kinyis Pengen tanya banyak Hal tentang keaktoran ya Saya melihat waktu itu Karena memang saya mendampingi Pak Teguh itu Saya selalu sering bertanya gitu Kapan si Pak Teguh itu Kapan si Pak Teguh itu mendirect pemain gitu ya Pak Teguh kan polanya berbeda ya Tidak langsung Tidak langsung tetapi dia Proses latihan Cuman latihannya itu kan sudah kepada skenario Sementara Kalau Pak Teguh itu kan latihan itu dari latihan Apa basicnya juga dia latih gitu ya Berbeda sekali ya Karena kebutuhannya juga Proses kreatifnya juga berbeda gitu Kalau sekarang lebih kepada Ya sudah satu package itu Disiapkan untuk satu package dan selesai Seperti itu Jadi waktu datang tuh Masing-masing sudah dengan Packagenya masing-masing Dengan bentuknya masing-masing gitu Ada yang satu memang siap Ada yang satu level satu Ada yang satu level dua Level tiga level empat Jadi ya itu memang berbeda hasilnya gitu Punya pengalaman gak Mbak Clara di dalam Salah satu film lah Yang paling memiliki satu kesan ya Bahwa betul-betul Baik karakter maupun Apa namanya Sistem kerjanya gitu ya Dan di dalam memainkan satu peran itu Ada-ada yang Ya kalau yang Saya ada dua yang saya Paling berkesan tuh ketika Packagen dan kepalsuan Senggan Pak Teguh Dan yang kedua Kan Tata-Takwa dengan Mas Eros Dan Mas Kotot gitu Waktu itu Dua-duanya itu Betul-betul ada PR Dan betul-betul memang Dipersiapkan Tidak secara instan ya Tidak secara langsung Ke naskahnya yang diolah Sesuai dengan karakter Enggak Tapi memang Basenya dulu gitu Ketika Pak Teguh juga dulu kan Ada reading Tapi dia juga Eksplorasi dari Setiap bergaul dengan Setiap ensemble disitu Ditemukannya juga disitu Dan juga itu Waktu itu kan TV play juga Bentuknya Nah ini Saya mau tanya Kan Tata-Takwa kan Sama Pakaian dan kepalsuan Kan beda ya Beda banget Satu TV play Satu ini Punya-punya Persiapan yang berbeda gak? Berbeda Berbeda betul Kalau Waktu dengan pakaian dan kepalsuan Itu memang Irama yang dibangun Adalah Irama Global ya Keseluruhan gitu Irama besar gitu Irama bersama ensemble Tapi ketika dengan Kan Tata-Kan Tata itu Lebih Lebih Parsial Situasional pada saat itu Karena juga Tidak ada skenario Yang sudah Ready Yang kita harus bangun Bersama Kita harus Hayati bersama Kita harus Resapi bersama Kita harus Pelajari bersama Tetapi Berangkat dari ide-ide kolektif Kan Tata itu Jadi memang Agak lebih parsial Cuman Disitu karena peran saya Sebagai benang merah Jadi sayangnya aja Yang harus pegang Kontemplasi dari Garis kontemplasi Dan garis merah Dari semua ide-ide itu Garisnya Dipegang oleh Si gadis berjirbab itu Jadi beda banget Beda banget Nah Sekarang Kalau lihat perkembangan Banyak sekali Anak-anak sekarang Yang Main itu Sebetulnya Instan Itu Sebetulnya Banyak Sehingga muncul Apa ya Istilahnya Sekarang itu Banyak Coach Itu Sejauh apa sih Sebetulnya Perlu gak Artinya Kalau sudah syuting Kan harusnya Itu Itu yang Sebetulnya Saya sebagai Pemain ya Saya mencintai Dunia seni peran Ini Dunia seni peran Itu sebetulnya PR-nya itu Besar banget Karena Karakter building Dari Si wayangnya ini Si aktornya ini Pun sudah Harus mempunyai Kapasitas yang besar Kapasitas yang luas Artinya dia bisa Menyerap banyak Menampung banyak Menfilter banyak Sehingga terjadi Kristalisasi Sehingga ketika dia Memperankan Suatu peran Itu kristalisasi Dari pengalaman Pengalaman Endapan-endapan Semua yang dia serap Biaya tampung kita Mesti besar Nah kalau saya lihat Coach ini kan Untuk mensiasati Keadaan Instan ini Tetapi yang namanya Kerja kesenian Itu kualitasnya itu Ditentukan oleh Kualitas hidup Si Personanya Dari si Aktor ini Nah sejauh mana Kurang lebih coach itu Berfungsi Kalau memang Menurut Meklara Itu coach Coach itu Memang perlu Apa enggak sih Dan kalau Ataupun dibutuhkan Perlu Sebaiknya itu Dihadir kapan Dan Dan apakah Betul memang Dibutuhkan Untuk Kalau untuk Mensiasati Industri sekarang Yang serba Instan Terus kebutuhannya Mungkin Pemain yang Fiturnya seperti ini Yang ini kan Ada subjektifitas Di dalam hal Menentukan Peran ya Saya lihat ya Tidak seperti Industri besar Yang sudah maju Film yang Di negara maju Mereka kurang ya Mungkin ada Ada Casting director itu Memang betul-betul Yang mempunyai kualitas Untuk meng-casting Ahli struktur manusia Ahli karakter Segala macam Kalau di Indonesia kan Belum sampai ke situ Jadi ada subjektifitas Yang tinggi Nah di Indonesia itu Karena tuntutan industri Sehingga Ada kriteria-kriteria Yang dibangun Dari subjektifitas itu Untuk peran tertentu Untuk peran-peran utama Sehingga Tidak melihat kapasitas lagi Tidak melihat kapasitas Tidak melihat Kontem Kompetensi lagi Tetapi Physically saja Figurnya saja Seperti itu Mungkin Disitu dibutuhkan coach Tapi ya coachnya Tidak akan menambah Memberikan nilai tambah Dia hanya Memoles saja Sebetulnya Sebetulnya Ini saya mau ngosip Katanya Mbak Clara Mau jadi coach Kalau ada yang nawarin Jadi coach Mau gak Aduh Mau jadi asesor aja Aku Asesor Oke Jadi asesor Oke bagus Karena Kita Saat ini Kurang Punya Apa namanya Asesor Untuk Aksoran ya Itu saya pikir Mbak Clara harus itu Harus segera itu Untuk Ikut pelatihan asesor Terus kemudian Gossip berikutnya Gibas berikutnya Katanya menjadi produser Iya Itu Tunggu Sebentar lagi Jadi produser Tunggu di layar rumah Anda Masing-masing Gossipnya banyak Gitu Oke Terus Menurut Mbak Clara Melihat Perkembangan Permanfaat kita Sekarang ini Sebetulnya Apa sih yang Harus dilakukan Oleh teman-teman Yang Karena persaingannya Kan cukup Cukup Semakin Bermunculan Pemain-pemain baru Apa gitu Dan Apa sih sebetulnya Yang harus dilakukan Oleh asosiasi Ataupun pemerintah Di dalam Menghadapi Perkembangan Yang sangat Cukup Pesat Ya itu Memang Kalau Industri Perfilman Pesat Produktivitas Pesat Kita punya Fasilitas Ataupun Dukung Cukup Pesat Cuman Terus terang Aktor yang Bagus Di Indonesia 1-2 Saja Saya cuman bisa Lihat itu Apa Iya Sebetulnya sedih Bang Karena gini loh Bang Kalau Orang Meremehkan Aktor Atau pemain Itu sebetulnya Seperti apa Karena dia ada Di depan Dia merupakan Yang dilihatkan Itu Seharusnya itu Ya sekarang Sekara Secara Secara Kehidupan Keseluruhan Nah kualitas Generasi Sekarang saya mau Gosip lagi Gibah lagi Ini sebetulnya Sekarang Keaktoran itu Asosiasinya Banyak Itu dia Ada berapa ya Ada Parvi Parvi 56 Ada Papindu Ada Rai Ada Ada lagi Parvi lain Itu Itu gimana Itu Seharusnya Apakah Mereka Bersatu Aja Bersatu Aja Toh Visi Misinya Apa sih Saya lihat Apa 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 yang bisa Dilakukan Untuk Supaya Ini ghibah Maksudnya Kalau ada Perbedaan Itu Solusinya Jangan Perpecahan Maksudnya Ada perbedaan Duduk Diselesaikan Ego Di Direm Masing-masing Maksudnya Sekarang Kalau Menurut Mbak Klarab Sebaiknya Asosiasi Oke lah Gak apa-apa Artinya ada Ada beberapa Ya mungkin Karena ada Perbedaan Di dalam Melihat Bagaimana Menjalankan Organisasi Oke Tetapi Sebaiknya Menurut Mbak Klarab Sebagai pemain Kalau berada Di dalam Satu asosiasi Di salah satu Di antara mereka Seharusnya Asosiasi itu Harusnya Ngapain Untuk Anggotanya Harusnya Memperjuangkan Hak Pemain Misalnya Copyright Untuk Rerun Tapi saya kira Sekarang Sudah mulai Ada Ada beberapa Aktor yang Mampu Untuk memperjuangkan Mendapatkan Copyright Jadi turunan-turunannya Juga Nah itu Sebetulnya Harusnya Diperjuangkan Oleh asosiasi Kan kasihan ya Waktu Ada seorang Aktris Senior Sangat senior Dan Aktris besar Bagus Ketika sudah Sepuh Honornya Cuma 2 juta Terus Sementara yang baru-baru Yang aduh Kualitasnya itu Bisa berpuluh-puluh Lipat Jadi dia kan Itu seperti itu Yang Seperti itu loh Yang harusnya Diperjuangkan Tapi memang Itu terlihat Sekarang banyak Pemain-pemain Yang mengeluh Pemain-pemain Yang sebetulnya Cukup punya Kemampuan Punya Kompetensi Untuk Sebagai aktor Tetapi Tidak Dipakai Katanya Karena dia Tidak punya follower Itu apa Bener Gak Kalau yang Seperti itu Bisa dikondisikan Maksudnya Bukan copyright Tadi Maksudnya Royalty Royalty Kalau itu Artinya kan Dia dipakai Bukan karena Kemampuan Yang sesuai Dengan Tuntutan Daripada Skenario Atau cerita Yang ingin dibuat Artinya Hanya berdasarkan Karena dia Follower Banyak Ya mungkin Itu harus Dipertimbangkan Tapi Yang nomor sekian Lah Harusnya bukan Jadi pertimbangan Utama Karena kita Mau bikin Film Kita kan Ya itu Kan Suruhnya banyak Untuk bisa Film itu Laku Ini Balik lagi Ini ghibah lagi Dari sekian Asosiasi itu Ada gak Salah satu Yang memang Konsen Terhadap Bagaimana Mengembangkan Kompetensi Artinya Kemampuan Dan Profesionalisme Daripada Anggotanya Agar bisa Lebih Sebagai Pemain itu Betul-betul Memiliki Modal Gitu Ada gak Di antara Mbak Clara Masuk di Asosiasi Sebagai Pemain Dulu Tahun 80 Itu Saya Terdaftarnya Di Parvi Itu Karena Parvi Cuman Satu Sekarang Gak Saya Gak Mau Dalam Situasi Yang Kisro Begini Saya Sudah Mencoba Untuk Bisa Bapak Ami Cuman Kayaknya Aduh Kenapa Gak Bersatu Tapi Saya Lihat Banyak Ini Kegiatannya Hampir Bajar Banyak Sosial Sosial Jadi bukan Asosiasi Profesi Iya Jadi Sosial Sosial Kegiatannya Jadi Kayaknya Perlu Memang Didorong Supaya Meningkatkan Kemampuan Kompetensi Kompetensi Itu harus Jadi Asesor Jadi Bisa Membantu Teman-teman Ya Pada saat Memberikan Pelatihan Pelatihan Juga Berdasarkan Standar Yang Minimal Pemain Itu Punya Punya Pengetahuan Standar Artinya Contoh Bagaimana Menganalisis Skenario Seringkali Pemain-pemain Yang baru Tidak Punya Punya Modal Untuk Itu Tidak Punya Pengetahuan Tidak Punya Bekal Kalau Dulu Memang Kita Menganalisis Skenario Itu kan Bisa Ya Sekarang Juga Karena Dapet Skenarionya Siting Besok Dapet Hari ini Kapan Waktunya Itu punya Masalah Enggak Pernah Enggak Punya Pengalaman Sering Itu Kan Tata Enggak Skenarionya Baru Di Tempat Baru Dapet Dialog Tapi Lingkungannya Kan Lingkungan Orang-orang Kreatif Berbeda Pernah Juga Waktu Itu Sempet Ada Sinetron Stripping Sudah Didandanin Belum Ada Skenarionya Sudah Siap Di lokasi Karena Itu Stripping Jadi Dandanin Berdasarkan Apa Baju Kantor Skenarionya Skenarionya Lagi Nulis Dikasih Selembar Selembar Ya Udah Jadi Otomatis Memori Yang Kita Pakai Kan Orang Acting Itu Kan Ada Uncur Memori Yang Kita Memanggitkan Memanggitkan Imajinasi Bang Jadi Memori Yang Kita Ambil Saat Itu Yang Terjadi Saat Itu Karena Itu Seketika Kalau Kita Bagus Di dalam Recall Memori Untuk Memanggitkan Imajinasi Itu Akhirnya Yang Yang Personal Yang Kita Itu Karena Terlalu Insana Tetapi Kalau Kita Sudah Terlatih Sudah Sering Dilatih Ya Saya Saya Di Bengkel Sering Dilatih Sama Bapak Saya Otomatis Memori Yang Saya Bangkitkan Memori Penghayatan Dari Bedah Skenario Ini Bedah Si Tokoh Ini Pernah Mengalami Seperti Ini Itu Ada Di Memori Saya Jadi Oh Misalnya Jadi Ibu Siapa Ibu Retno Misalnya Ibu Retno Itu Seperti Ini Pernah Ada Problem Seperti Ini Mengalami Apa Yang Sudah Pernah Terjadi Terus Ketika Itu Dia Mau Pergi Nah Kan Ada Adegan Yang Episode Kemarin Tiga Tinggal Recall Kemudian Recall Memori Ini Untuk Memangkitkan Imajinasi Kita Dalam Menghayati Dialog Dialog Itu Bang Oke Tadi Menarik Soal Recall Memori Itu Artinya Seorang Pemain Itu Dituntut Untuk Memisi Memori Itu Seperti Apa Ketika Kita Baca Skenario Ini Skenario Biasanya Kalau Sudah Susulan Susulan Tiga Episode Atau Seis Episode Sudah Jadi Dari Episode Yang Sebelumnya Kita Sudah Tahu Sebelumnya Ada Kejadian Seperti Ini Jadi Secara Dramatik Seperti Ini Tone Emosinya Sudah Sampai Segini Ketegangannya Sudah Sampai Segini Misalnya Perpecahannya Disini Konfliknya Disini Kita Udah Ada Jadi Ketika Dapat Ini Cuma Selembar Ini Ya Kita Tinggal Recall Memori Itu Ya Itu Tadi Maksud saya Agar Memori Yang Akan Kita Recall Itu Perlu Enggak Seorang Pemain Itu Melakukan Satu Pengamatan Atau Apapun Namanya Observasi Observasi Artinya Sebelum Dapat Skenario Juga Harusnya Observasi Dengan Karakter Yang Kita Toko Makanya Bang Kalau Tadi Saya Bilang Bahwa Kalau Aktor Aktor Itu Dia Harus Punya Kapasitas Yang Besar Kapasitas Dalam Menyerap Menampung Dan Mengekspresikannya Dia Juga Harus Mengerti Frame Untuk Ekspresi Yang Akan Diberikan Karena Beda Dengan Teater Dan Film Ketika Kita Di Kamera Kita Mengenal Reacting Reacting Ini Yang Kita Harus Tahu Seharusnya Kalau Aktor Yang Mengerti Reacting Dia Tidak Akan Punya Ego Besar Reacting Reacting Itu Misalnya Kalau Di Frame Kamera Kita Cuma Suka Kelihatan Punggung Tapi Itu Harus Acting Juga Mungkin Dari Reaksi Dari Adegan Yang Sedang Terjadi Atau Mungkin Cuma Sebelah Atau Dengan Alis Diangkat Seperti Itu Yang Reaksi Kecil Seperti Itu Nah Ini Orang Yang Seperti Ini Seharusnya Orang Yang Sangat Bisa Mengendalikan Egonya Ketika Dia Harus Memberi Karena Hakikatnya Ketika Dia Reacting Dia Memberi Kepada Lawan Acting Ketika Memberi Kepada Lawan Dan Kemudian Terjadi Timbal Balik Jadi Kalau Sampai Persatuan Artis Itu Tidak Bisa Aksi Dan Reaksi Ketika Ada Persatuan Artis Yang Tidak Bisa Guyup Malah Pecah Pecah Mungkin Nah Ini Aktor Kok Bisa Egois Harusnya Aktor Bisa Ngesampingkan Ego Acting Tidak Akan Menjadi Apa-apa Kalau Tidak Bisa Memberi Karena Ada Aksi Dan Reaksi Itu Harus Jalan Itu Di Dalam Ya Itu Makanya Saya Kadang-kadang Melihat Banyak Yang Tadi Maclara Bilang Mungkin Foreground Tetapi Kadang-kadang Pemainnya Kok Tidak Memberikan Aksi Bagaimana Yang Di depan Kameramu Memberikan Reaksi Kalau Lawan Mainnya Sendiri Tidak Memberikan Aksi Ketika Kita Ketika Kita Harus Bersama-sama Acting Seberapa Harus Ketika Kita Di Zoom Ke Kita Fokus Ke Kita Terus Close Up Ke Kita Atau Medium Short Atau Fokus Itu Kan Ada Reacting Disitu Kita Harus Mengerti Disitu Itu Orang Yang Biasa Mengendalikan Itu Kok Bisa Menjaga Ansambel Sementara Di dalam Film Kan Kita Biasa Bekerja Ansambel Artinya Kebersamaan Tidak ada Kerja Sendiri Jadi Seharusnya Organisasi Keaktoran Itu Tidak Boleh Egois Gosip Gosip Berikutnya Biasanya Banyak Pemain Pemain Semakin Matang Semakin Ini Terus Banyak Tiba-tiba Ingin Jadi Stradara McLaren Jadi Stradara Itu Aku Pengen Kalau Pengen Jadi Stradara Ini Banyak Tapi Menurut Saya Tetapi Yang Saya Pengen Tahu Tadi Mbak Clara Saya Pengen Apa Yang Membuat Mbak Clara Pengen Jadi Stradara Apakah Karena Ada Ketidakpuasan Atau Memang Itu Saya Lebih Kepada Bahasa Saya Pengen Menyajikan Sebuah Adegan Yang Lebih Padat Artinya Jarak Antara Mata Otak Manusia Berjalan Bisa Seiring Seperti Itu Jadi Kalau Saya Lihat Wah Ini Seharusnya Bisa Dibikin Lebih Tidak Longgar Di Pikiran Ketika Kita Menyerap Melihat Gambar Kan Otak Kita Bekerja Kan Itu Kadang-kadang Longgar Ada Jarak Jadi Kita Kadang-kadang Merasa Males Untuk Nonton Bukan Lambat Tapi Longgar Cuman Itu Cuman Kalau Kita Ibaratnya Nonton Bola Kan Komentar Lebih Gampang Dari Ada Kita Lanjut Gossip Berikutnya Kalau Menjadi Setradara Kalau Nanti Menyutradarai Kurang Lebih Naskahnya Siapa Naskahnya Naskahnya Bapak Saya Iya kan Tapi Produsernya Sudah ada Atau Produser Sendiri Sekarang Siapa Yang Mau Percaya Saya Jadi Setradara Kalau Tidak Produserin Sendiri Kalau Saya Jadi Produsernya Kan Bisa Atau Ada Temen Lain Menjadi Produser Kan Banyak Naskahnya Mas Willy Itu kan Bagus Bagus Ada Satu Yang Naskah Lepas Satu Yang Film Itu Naskah Yang Casual Gak Terlalu Banyak PR Yang Paling Apa Yang Paling Sekarang Yang Lagi Kalau Dapat Ini Bukan Gosep Bukan Kibar Tapi Ini Memang Kalau Ya Namanya Kalau Memang Jalannya Seperti Itu Ya Kan Artinya Besok Tiba-tiba Ada Yang Menawarkan Mbak Clara Sebagai Setradara Naskahnya Mas Willy Yang Yang Sudah Di Dalam Kepala Kalau Yang Untuk Saya Pengen Jadi Setradara Itu Seakan Akan Tak Terduga Ya Ini kan Tak Terduga Negosipnya Lanjut Seakan Akan Tak Terduga Itu Sebetulnya Rahasia Mungkin Ada yang Tidak Menduga Tiba-tiba Besok Mbak Clara Jadi Setradara Ya kan Dengan Judul Itu Ya kan Saya Tadi Sebetulnya Ya bukan Tak terduga Saya melihat Ya Sangat Punya Punya Semua orang Punya Peluang Untuk Ya kan Apalagi Seniman Seniman kan Gak boleh berhenti Dengan judul Seakan Apa Nanti Dia Itu Belum ada yang Tahu Belum ada yang Tahu Tulisan itu Belum ada yang Tahu Itu Betul-betul Diberikan Ke Tidak Bapak Ini Bagian Daripada Ini Publish Kita Publish Bahwa Judul itu Ya kan Sorry Jangan Ada yang Pakai Gitu kan Karena Haki Makanya Nanti Dipakai Ambil Orang Gimana Bang Haki Itu Kalau kita Sudah Publish Seperti Ini Itu Menjadi Hak Oh Iya Jadi Kalau kita Sudah Publish Itu Tidak Boleh Sebetulnya Itu Kalau menurut Undang-undangnya Seperti Itu Ya Bukan Bahwa kita Harus Meregistrasi Tetapi Pada saat Dipublish Sudah Kurang lebih Seperti Itu Nah Yang Mungkin Yang Perlu Adalah Isi Ceritanya Yang Harus Nanti 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 Kalau saya Jadi Produsernya Boleh Sudah Punya Produser Kan Saya juga Produser Saya Pingin Buku Produser Ini Aku Pengen Bikin Buku Harian Seorang Penipu Bang Buku Harian Itu Bagus Itu Bagus Oke Kita Cari Duit Ayo Tapi Nanti Ada yang Marah Misalnya Saya Dengar Dengar Katanya Sudah Ada Produser Yang Mengincar Naskahnya Tapi Itu Saya Bikir Itu Ajar Naskahnya Mas Wili Kan Banyak Sekali Dan Bagus Mendengar Namanya Mas Wili Aja Kan Sebetulnya Saling Poin Itu Gak Bisa Siapa Yang Gak Kenal Gitu Itu Saya Pikir Hal Yang Wajar Gitu Kalau Banyak Yang Mengincar Naskah Naskahnya Mas Wili Dan Memang Bagus Bagus Mbak Clara Nanti Kalau jadi Setradara Kalau perlu Code Director Saya Siap Jadi Code Director Harus Jadi Ini Berarti Harus Jadi Jadi Dukung Orang Hebat Jadi Code Director Siap Gitu Ada Soundman Alhamdulillah Kameramen Pokoknya Di KFT Apa saja Termasuk Giba Cukup Kita penuh Dengan Giba Oke Terima kasih Mbak Kelara Mudah-mudahan Terima kasih Ini obrolan Santai kita Penuh dengan Giba Mudah-mudahan Bermanfaat Banyak hal Yang di lapangan Terjadi Yang Ada kemungkinan Memang Tidak sehat Buat kita Empamanya Kalau kita lihat Dari sisi Keaktoran Bahwa Saya Seringkali Menyutradarai Pemain-pemain Yang betul-betul Kosong Itu problem Buat kita Artinya Kita Akhirnya Penuh dengan Trick Saya pikir Tadi Makanya Saya tanyakan Tentang Asosiasi Asosiasi Apa namanya Keaktoran Itu Yang saya Lihat Memang Banyak Yang membuat Kursus Tapi Termasuk Mungkin Itu kali ya Kenapa Ada Coach Kangan dia Karena Persoalan itu Kali ya Karena Banyak Pemain-pemain Yang instan Sehingga Muncul Coach Karena Kalau menurut Saya Coach itu Ya gimana ya Kalau cuman Di lapangan Di lapangan Ya mungkin Ada proses-proses Belumnya juga Waktu pendek Ya Waktu pendek Ya instan juga Untuk instan Jadi Ya Karena Pemain itu Yang harus main Tapi Dia tidak punya Kemampuan Sebagai aktor Sehingga Dibutuhkan Ada yang namanya Coach Oke Mudah-mudahan Ini Mbak Clara Akan Menyetradarai Tadi judulnya Aduh Rahasia Kan udah disebut Tadi Itu publish Supaya ini Hakinya langsung Apa judulnya Seakan-akan Tak terduga Amin Oke Terima kasih Sampai ketemu Di podcast KFT Sinema Indonesia Bung 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 Terima kasih.